Dipersembahkan oleh berbagai fasilitas yang ada di kampus UMKM Shopee Export ini seperti kelas pelatihan, pusat edukasi dan simulasi gudang, hingga studio foto dan live streaming bagi pelaku UMKM. Dalam kesempatan ini, Rituan Kamil juga sempat berdialog dengan beberapa pelaku UMKM yang telah masuk dalam program ekspor Shopee. Dalam kesempatan ini RK juga mengapresiasi inovasi dan kolaborasi Shopee untuk membantu UMKM Indonesia berjaya di pasar ekspor. Daftarkan akunnya dibimbing cara memotret yang fotogenik dibimbing cara administrasi ekspornya, dikasih tahu teknik pergudangannya, dikasih tahu pertanyaan, Singapura butuh apa, Filipin butuh apa kayak gitu ya, sehingga betul-betul dimudahkan jadi citra ekspor perusahaan besar sudah lewat, sekarang adalah perusahaan kecil-kecil bisa menguasai dunia sehingga inilah cara Jawa Barat tidak selalu kumpar impor kira gitu ya tapi ukspar ekspor itu dimulai disini hari ini sudah ada 10 ribu produk yang akan difasilitasi untuk ekspor saya targetkan ke kampus ini di tahun depan harus bisa 100 ribu eksportif dari Jawa Barat melalui fasilitasi disini bersama dengan pemerintah provinsi Jawa Barat Shopee meresmikan kampus UMKM Shopee Expor sebagai bentuk lanjutan komitmen Shopee dalam mendukung pertumbuhan UMKM asal Jawa Barat melalui berbagai inisiatif yang akan dijalankan bersama salah satunya kampus UMKM Shopee Expor Bandung dan saat ini kita sudah bergabung bersama rekan Andro Beda Arisa langsung dari Bandung Jawa Barat untuk informasi selengkapnya Andro selamat siang bagaimana upaya Shopee untuk meningkatkan pertumbuhan UMKM di Jawa Barat menuju Go Digital dan Go Global ya selamat siang Marvin dan juga Pemirsa bila kita melihat baru-baru saja ini Gubernur di Jawa Barat Don Kapil menyampaikan dan mengapresiasi bahwa kampus UMKM Shopee Expor ini adalah untuk meningkatkan UMKM terutama di provinsi Jawa Barat provinsi Jawa Barat dan khususnya adalah kota Bandung ini dipilih menjadi salah satu kampus setelah kemarin ada Solo karena mengingat bahwa ternyata UMKM di Jawa Barat ini juga cukup kreatif bila kita melihat dari bentuk pangan ataupun dan lain sebagainya selanjutnya juga kampus UMKM Shopee Expor ini ternyata ini memiliki beberapa fasilitas yang tentu saja untuk meningkatkan UMKM di kota Bandung dan juga di provinsi Jawa Barat selanjutnya juga ada beberapa fasilitas yang ternyata telah disediakan baik itu bisa kita melihat ada foto studio dan juga ada live streaming dan ini semua dilakukan sebagai upaya untuk UMKM di Jawa Barat ini adalah Go Digital dan juga Go International Tadi Gubernur Jawa Barat kami juga menyampaikan saat ini sudah ada 10.000 UMKM yang tergabung dalam Shopee dan nanti diharapkan ada 100.000 kemudian senti juga Marvin dan juga Mirsa bila kita melihat sendiri pelaku UMKM ini tentu bisa secara berdampingan dengan Shopee sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dari setiap pelaku UMKM yang ada di Provinsi Jawa Barat tadi juga kami sempat bertanya kepada salah satu pelaku UMKM beliau menjelaskan bahwa sebelum bergabung dengan Shopee ini pendapatannya hanya sekitar 20 hingga 30 juta namun setelah Go Digital dan juga ikut terlibat dengan pihak Shopee pendapatannya mampu mencapai ratusan juta rupiah hal ini sebagai langkah upaya dan juga hadirnya Shopee terutama di Provinsi Jawa Barat ini untuk adanya keterlibatan antara Shopee dengan UMKM agar UMKM di Jawa Barat ini semakin maju dan juga Marvin dan juga pemirsa bila kita melihat di kampus UMKM Shopee Expor ini juga ada beberapa fasilitas lainnya dan berikut ini pernyataan dari Direktur Eksekutif Shopee Christine Juarto hubungan kita ini adalah ini kampus UMKM Shopee Expor nah disini kita kasih pelatihannya end to end jadi ada dua satu dari segi pelatihan kita ada tim customer service dan team trainer untuk membantu UMKM yang benar-benar kalau ibaratnya masih gap-tag tuh tidak usah worry bisa datang ke sini tidak usah kawatir nanti akan diajarin dari pelatihan sisi lainnya itu adalah keunggulan lainnya kita memberikan fasilitas disini semuanya gratis bisa dipakai UMKM semuanya datang boleh asal booking aja nanti bisa langsung dipakai nah fasilitasnya ada apa aja dari pertama mungkin kita kasih juga nih gambaran gudang online itu seperti apa gitu jadi kita ada mini versionnya bisa dilihat bisa dipelajari sistemnya itu seperti apa sampai ke pojok foto itu boleh dipakai langsung sama UMKM misalnya gratis gitu kita juga ada pojok untuk live streaming jadi kalau misalnya ada yang mau live streaming di Shopee mau jualan barangnya mau menjelaskan produk unggulannya seperti apa UMKM ini ini bisa langsung baik Andro kemudian bagaimana pengembangan kurikulum fokasi digitalisasi UMKM bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK di Jawa Barat ya Marvin pembelajaran bisnis secara online sehingga pembelajaran secara online melalui e-commerce ini juga telah dipersiapkan sejak dini bukan hanya dari pada saat sudah dewasa melainkan juga dari anak usia 15 sampai 18 tahun hingga sejauh ini sebagai upaya untuk meningkatkan terutama UMKM lokal dan juga bisnis di Provinsi Jawa Barat Shopee terus hadir untuk selalu bekerjasama dan berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan produksi dan juga bisnis UMKM di Provinsi Jawa Barat karena mengingat selama masa pandemi COVID-19 saat ini perlu adanya peningkatkan bisnis terutama dari kalangan media dan juga pihak Shopee sendiri demikian Marvin dapat kami sampaikan langsung dari Bandung Jawa Barat kembalikan Anda di studio Andromeda Arisa terima kasih untuk informasi Anda dipersembahkan oleh